Sejak awal pemerintahan Barack Obama, pesawat tidak berawak menjadi pemain utama dalam pemberantasan terorisme internasional, menewaskan sejumlah tersangka teroris di perbatasan Afganistan dengan Pakistan dan juga negara lain seperti Yaman. Terakhir, orang nomor dua Al-Qaeda, Abu Yahya Al-Libi, tewas dalam operasi pesawat tak berawak di Pakistan. Biaya operasional serangan pesawat tak berawak relatif rendah, sementara personel militer yang mengendalikan pesawat juga jauh dari garis depan dan relatif aman dari ancaman pihak lawan. Rakyat Amerika umumnya sudah letih terhadap perang dengan baru berakhirnya perang Irak dan masih berkecamuknya perang Afganistan setelah 10 tahun lebih. Tak heran, sebuah survei baru-baru ini menunjukkan sekitar 80 persen rakyat Amerika setuju dengan penggunaan pesawat tak berawak untuk memberantas terorisme. Tetapi serangan seperti ini mengundang protes dari kalangan aktivis anti-perang. Mereka berpendapat, meski mudah dan murah, serangan pesawat tak berawak membuat publik tak lagi menghargai nyawa orang lain. Sementara sebagian pengawat khawatir, bila semua tersangka teroris dibunuh dan tidak ditangkap, maka data intelijen yang bisa diperoleh dari tersangka ikut melayang bersama nyawa tersangka. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan Enda Sulistianti, VOA. Terima kasih telah menonton!